Menyelidiki dugaan ajaran menyimpang di Pondok Pesantren Al-Zaitun, Gubernur Jawa Barat menemui Menkopol Hukam di Jakarta Sabtu sore. Dari pertemuan itu dihasilkan tiga tindakan terhadap Al-Zaitun. Di Undang Menkopol Hukam, Mahfud MD, Gubernur Jawa Barat, Ritwan Kamil, melaporkan hasil sementara investigasi terhadap Pondok Pesantren Al-Zaitun. Dari pertemuan keduanya dihasilkan tiga tindakan terhadap Al-Zaitun. Pertama, tindakan pidana. Kedua, tindakan sanksi administrasi. Dan yang ketiga, tindakan sosial keamanan. Sudah disampaikan rekomendasi-rekomendasi yang tentu berdampak pada aspek hukum, aspek administrasi, dan aspek keamanan sosial di wilayah Indramayu di Jawa Barat. Nah, dengan selesainya penyampaian laporan, Insya Allah, dari Pemenko akan menindaklanjuti dalam waktu yang tidak terlalu lama untuk memfollow up rekomendasi dari tim lapangan di Jawa Barat. Ada dugaan kuat, telah terjadinya tiga masalah. Pertama, terjadinya tindak pidana. Ada beberapa hal tindak pidana. Laporan masuk ke Minko Polhukam dan kesimpulan-kesimpulan dari berbagai penelitian dan juga ada laporan resmi yang akan disampaikan ke Polri. Kemudian yang kedua, tindakan yang kedua adalah pemberian sanksi penataan administrasi kepada pondok pesantren. Kemudian tindakan yang ketiga ini menjadi tugas lagi. Kang Emel sebagai gubernur, sama Kabinda, Polda, Cash Bank, TNI, dan sebagainya lah. Di Jawa Barat, yaitu menjaga kondusivitas ketertiban sosial dan keamanan. Terima kasih telah menonton!